Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Wa ala alihi wa sabihi ajma'in amma ba' Segala puji dan syukur Marilah kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala Yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan inayahnya kepada kita semua Salawat serta salam Semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad Salallahu alaihi wassalam Yang selalu kita nantikan syafatnya di yamil akhir Anak-anakku sekalian peserta didik kelas 7 SMP Istiqomah Sambas Purbalingga yang usada banggakan Terlebih dahulu usada ucapkan selamat kepada kalian semua Sekarang kalian telah bergabung bersama kami Keluarga besar SMP Istiqomah Sambas Purbalingga Anak-anakku sekalian yang usada banggakan Terlebih dahulu usada memperkenalkan diri Ustada bernama Nurhati Puji Utami Iyasa dipanggil dengan Ustada Puji Di sini Ustada selaku kepala bidang keagamaan Yang mengawal pembelajaran Al-Quran di SMP Istiqomah Sambas Purbalingga Ustada tidak sendirian Ustada dibantu oleh staf kepala bidang keagamaan Beliau adalah Ustada Maulana Hussein SPDI MPD Anak-anakku sekalian yang Ustada banggakan Dan yang Ustada cintai Di sini Ustada akan menyampaikan Atau memaparkan terkait dengan program Pembelajaran Al-Quran di SMP Istiqomah Sambas Purbalingga Oleh karena itu Ustada minta Silahkan kalian simak baik-baik slide yang Ustada tayangkan Anak-anakku seluruh peserta MPLS Kelas 7 SMP Istiqomah Sambas Purbalingga Perlu kalian ketahui bahwa Membaca Al-Quran adalah kewajiban kita sebagai muslim Yang senantiasa berharap pahala dari apa yang kita baca Dimana satu huruf ayat Al-Quran mengandung 10 pahala Tentunya ketika kita membaca Al-Quran harus benar Yaitu sesuai kaedah hukum Tajwid Sehingga kualitas bacaan kita bisa dipertanggungjawabkan Ada 3 program unggulan yang menjadi kekhasan di SMP Istiqomah Sambas Yaitu yang pertama Pembelajaran Al-Quran Metode Umi Pembelajaran Tafid Dan yang ketiga adalah Pembelajaran Al-Quran Metode Tamis Yang pertama Pembelajaran Al-Quran Metode Umi Dalam mempelajari Al-Quran Ada banyak metode atau cara yang mudah dan cepat membaca Al-Quran Seperti yang sudah kita ketahui Ada metode Bagdadi Metode Ikro Metode Kiroati Metode Anur Metode Usmani Metode Abatasa Metode Yan Buah Dan metode-metode lain Yang berkembang pesat baik Di kalangan pesantren EPA Dan sekolah-sekolah Islam di Indonesia Namun Yang diajarkan di SMP Istiqomah Sambas adalah Pembelajaran Al-Quran Metode Umi Program belajar Metode Umi dibagi menjadi dua bagian Yakni pembelajaran jilid dan tes kenaikan jilid Pembelajaran jilid Pembelajaran Umi akan dilaksanakan dalam bentuk halakoh Dimana setiap halakoh akan diampu oleh satu orang ustad atau ustadah Dalam belajar Al-Quran Metode Umi Setiap siswa menggunakan buku jilid Yaitu jilid 1 sampai jilid 6 Khorib dan Tajwid Yang masing-masing wajib dikuasai Apabila ingin ikut mengekosah Jadi syarat mengekosah dari jilid 1 sampai jilid 6 Khorib dan Tajwid Apa itu mengekosah? Kunakosah adalah evaluasi hasil akhir yang akan diuji oleh Umi Foundation Bandung Dan yang terakhir adalah hataman dan imtihan Apa itu hataman dan imtihan? Hataman dan imtihan merupakan uji publik sebagai bentuk pertanggung jawaban Atau laporan secara langsung menyertai kualitas hasil pembelajaran Al-Quran Tes kenaikan jilid Tes kenaikan jilid dilakukan Manakala peserta didik sudah menyelesaikan jilid sebelumnya Dan sudah diuji oleh penguji Jika oleh penguji dinyatakan lulus Maka peserta didik tersebut mendapatkan jilid selanjutnya Ke jilid selanjutnya Dan manakala dinyatakan belum lulus Maka akan dikembalikan ke halakoh Dan akan didril ulang Dan materi yang diujikan hanya pada materi yang tidak lulus tersebut Dua pembelajaran TAHFID TAHFID menjadi program unggulan yang kedua Dimana target untuk reguler Lulus dari SMP 7,11 adalah Haval 2 Jus Dan untuk boarding 6 Jus Untuk TAHFID di kelas 7 adalah Include dalam Dalam pembelajaran UMI Dengan target dari surah An-Nas Sampai surat Al-A'la Pembelajaran TAHFID akan diujikan Beserta tes kenaikan jilid Dimana yang diujikan adalah Surah-surah yang menjadi target di tiap jilid Berikutnya adalah Target TAHFID UMI Jilid 1 Targetnya dari Surah An-Nas Al-Falak Al-Ikhlas Al-Lahab Jilid 2 Surah An-Nasr Al-Kafirun Al-Kawthar Jilid 3 Al-Ma'un Al-Qureish Al-Fil Jilid 4 Jilid 4 Surah Al-Humazah Al-Asr Al-Takasur Jilid 5 Surah Al-Qure'ah Al-A'adiyah Jilid 6 Surah Al-Zal-Zalah Al-Gayyinah Jilid Khurib Surah Al-Qadr Al-A'laq 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 Al-A'din Al-Syams Tams Dan untuk TAHFID Targetnya adalah Surah Al-Balad Al-Fajr Al-Hosyah Al-A'laq Al-A'laq Dari sekolah sebelumnya Maka hafalan yang sudah dimiliki Harus dimorojaah Dan disetorkan kembali Sebelum melanjutkan Kejus berikutnya Dan bagi peserta didik Yang sudah lulus menakosyah Umi Dan sudah mengikuti Hataman dan Inti Han Han Maka akan dikelompokkan Kedalam halakoh TAHFID Jadi tidak belajar Umi lagi Yang ketiga Program pembelajaran Al-Quran Metode TAMYIS TAMYIS Merupakan program Pembelajaran Aku Surah Yang dikemas Dengan metode Yang sangat menyenangkan Yaitu Dengan bernyanyi Target pembelajaran TAMYIS Adalah Santri Atau peserta didik Mampu Menterjemahkan Ayat per kata Dan Mengitrop Mengenangku semuanya Demikianlah penjelasan Tentang program Pembelajaran Al-Quran Di SMP Istiqamah Sambas Purbalingga Kurang lebihnya Mohon maaf Dillahir taufiq wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halkinar Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih telah menonton!